Melakukan inovasi di perusahaan tidak mudah, apalagi jika perusahaan itu adalah BUMN yang bergerak dalam bidang farmasi. Soleh Ayubi, seorang sarjana teknik lulusan ITB yang dapat gelar PhD dalam bidang healthcare dari University of Pittsburgh, memiliki karir yang cemerlang di Amerika. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Riset dan Inovasi dari perusahaan-perusahaan farmasi global seperti United Health Group dan Novo Nordisk. Lalu di Agustus tahun 2020, beliau memutuskan untuk kembali ke tanah air dan bekerja sebagai Direktur Transformasi dan Digital di Bio Farma. Misinya, mendigitalisasi sistem kesehatan di Indonesia. Apa sih yang jadi tantangan dalam berinovasi di BUMN? Bagaimana mengatasi silo organisasi dan sistem perusahaan yang kerap kali menghambat inovasi? Dan bagaimana cara kita berinovasi dalam industri yang highly regulated? Nah, Mas Ayubi akan menjawabnya untuk kita. Lalu apa strategi yang beliau gunakan untuk mendigitalisasi sistem kesehatan di Indonesia? Apa saran beliau agar Indonesia dapat unggul dalam inovasi di panggung dunia? Yuk, langsung aja kita simak. Pasti banyak tantangan kalau kita bicara implementasi inovasi di perusahaannya, terutama di BUMN. Apa sih yang menjadi tantangan terbesar perusahaan-perusahaan khususnya BUMN yang ada di Indonesia ketika mau melahirkan dan mengimplementasikan inovasi itu di perusahaan dan tentu aja nanti ujungnya untuk masyarakat luas? Kalau kita perhatikan ya, statement orang-orang ya, BUMN misalkan, itu semuanya ngomong tentang opportunities, ngomong tentang potensi. Saya pikir kita sudah mengenali diri kita sendiri, kita sudah mengenali potensi kita, kita sudah mengenali opportunity apa yang ada di depan mata. Hanya memang kemampuan untuk mengkonversi dari opportunities, dari potensi menjadi reality. Nah itu yang sesuatu yang menurut saya sangat lacking ya di sini. Nah kemampuan untuk mengeksekusi itu syaratnya apa? Yang pertama harus tahu apa yang mau dieksekusi. Kemudian harus punya strong leadership ya. Jadi itu juga menjadi PR bareng-bareng ya. Kita selalu nyari jalan bagaimana caranya untuk mencetak orang-orang yang menjadi leaders, yang breakthrough gitu ya, yang visionary leaders. Kemudian juga leaders tersebut harus bisa menciptakan ekosistem kolaborasi, menciptakan ekosistem kompetisi yang sehat. Yang berikutnya terkait dengan fokus ya, ini juga penting ya. Kadang-kadang kita perhatikan gampang banget terbawa gitu, gampang banget terpecah fokusnya. Jadi ketika muncul sesuatu, tiap orang ingin bikin seperti itu. Ketika misalkan kita punya sukses stories di satu tempat, yang lain coba-coba ngikut gitu. Kadang-kadang kan nggak terjadi gitu kan ya. Kemudian perseverance, itu juga penting, jadi konsisten. Jadi kadang-kadang ketemu sesuatu yang susah, mundur gitu ya. Kalau kita pengen punya sukses story di innovation ya, kejar terus gitu ya. Ada tembok ya, kita jebol temboknya. Ada pintu, kita ketuk pintunya. Ada pagar ya, kita lompati pagar ya mungkin ya. Human capital, itu juga penting ya. Like it or not, kita masih punya banyak PR tentang kemampuan dari orang-orang kita juga. Sudah banyak orang-orang yang bagus banget ya, tapi masih kurang. Kayak misalkan PhD di bidang vaksin development. Udah ada beberapa, sudah ada yang punya prestasi bagus, punya impact bagus. Tapi kita butuh mungkin 10-20 kali lipat orang-orang seperti itu jumlahnya ya. Ini juga terkait nanti misalkan ketika kita mulai bergerak ke arah produk development, kemudian marketing dan seterusnya. Kita butuh orang-orang yang memang berwawasan kebangsaan, orang-orang yang berakhlak kalau definisinya BUMN ya. Kemudian orang-orang yang memang punya wawasan bisnis kuat, kemudian juga punya networking atau kemampuan untuk berkolaborasi di level global. Kita lihat dari risetnya itu kan, hal-hal yang seringkali menghambat inovasi di kooperasi, biasanya nomor satu ditaruh itu culture. Kemudian selain culture, ada sistem ya, operating model yang ada dalam organisasi itu yang menghambat proses inovasi sendiri. Banyak teman-teman nih di perusahaan ya, gak hanya BUMN ya, mengeluhkan itu gitu. Tiap tahun buat kompetisi inovasi gitu. Tiap tahun direksi teriak-teriak inovasi gitu. Tapi begitu si anak-anak muda ini mulai berinovasi, ya tetap aja gitu. Kejebak ke dalam sistem yang tidak memberikan ruang pada inovasi gitu. Nah pandangannya Mas Ayubi gimana? Gini, yang pertama ya, tadi itu kita butuh leaders yang memang pro dengan inovasi gitu. Bukan hanya sekedar ya kita adakan kompetisi inovasi. No, kita harus menciptakan tadi ekosistem di mana setelah menang inovasi terus mau ngapain gitu kan. Karena gini, di antara semua kesusahan yang kita hadapi ketika kita ngomong tentang inovasi atau new product, new product adalah access to capital and access to market. Nah yang bisa menyediakan itu atau yang bisa memfasilitasi itu adalah korporat. Ketika kita ngomong korporat, kita ngomong tentang leaders-nya kan. Misalkan untuk research, R&D. R&D itu kan one step before innovation. Kalau innovation itu lebih dekat ke arah produk-produk. Tapi kalau kita ngomong R&D misalkan, bagaimana secara kita mengapresiasi orang-orang researchers juga masih banyak yang perlu dibenahi. Kalau kita lihat di Amerika gitu ya, itu punya dua jalur. Jalur spesialis sama jalur struktural. Sama-sama kuatnya gitu. Bahkan saya pernah ya punya team members yang jauh lebih senior dari saya. Kemudian dia juga punya kompetensi yang sangat spesifik gitu ya. Dan dia gajinya lebih tinggi dari saya, berharap saya bosnya waktu itu. It's okay gitu ya. Karena memang didesain dua sistem. Sistem untuk yang spesialis, sistem yang sifatnya itu yang struktural gitu. Di Indonesia itu kan nggak seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah tadi, apresiasi terhadap research and development atau innovation. Seolah-olah diapresiasi ketika sudah masuk pasar saja. Pada saat misalkan researchnya itu baru berkembang gitu ya. Sudah mulai kelihatan, tapi belum punya business value yang jelas gitu ya. Belum punya nilai rupiah ataupun dolar. Itu kurang diapresiasi gitu. Sehingga butuh waktu lama untuk kita bisa melihat, butuh waktu lama untuk bisa orang-orang yang terlibat dalam innovation itu mendapatkan apresiasi. Itu juga menurut saya juga bagian dari sistem yang harus kita benahi ya. Kemudian model dari budgetingnya kita gitu ya. Budgeting itu kan didesain untuk tiap tahun ya, paling umum seperti itu gitu. Nah kalau kita mau masuk ke innovation, kadang-kadang kita butuh waktu yang cukup lama juga. Misalkan bisa butuh waktu 3-5 tahun. Nah itu tidak di setup dari awal bahwa oh fundingnya itu disiapkan untuk 5 tahun. Sehingga kadang-kadang ya sudah ada progres bagus, tapi ternyata funding untuk tahun ketiganya nggak ada. Akhirnya stop gitu. Itu kan kurang bagus juga gitu. Mas Aybi pernah cerita itu bahwa ada nggak nyambung ya, nggak sinkron antara R&D, kemudian yang bagian produksi yang memanufacture dengan tim yang marketing gitu. Sehingga apa yang di-reset tidak nyambung dengan apa yang dibutuhkan oleh market gitu. Apa yang diproduksi ternyata juga nggak sesuai demand ekspektasinya dengan market atau sebaliknya gitu. Itu gimana mas solusinya gitu kan? Ada 2 approach yang biasanya kita lakukan. Yang pertama, selama ini kurang nyambung antara R&D, manufacture and marketing karena sale organization gitu ya. Jadi datanya kadang-kadang tidak mengalir gitu ya antara tadi 3 direktorat tersebut gitu ya. Nah, cara yang pertama adalah semua data available bagi siapapun gitu ya. Untuk kepentingan korporasi tentunya ya. Jadi ketika misalkan orang-orang marketing nih dengar bahwa potensi untuk produk ini itu sudah kurang bagus, segera komunikasikan ke belakang, ke manufaktur ataupun ke R&D. R&D bisa merespon, oh ya ini ternyata sudah tidak terlalu bagus nih produknya. Ya udah daripada diteruskan gitu ya, R&D-nya stop aja buat apa juga kan ya. Kemudian yang kedua juga bahwa data itu juga harus di-share. Dalam artian tentu ada batas-batas tertentunya ya. Tapi itu harus di-share secara lebih efektif dan efisien. Data-data mana yang memang bisa diakses bersama, data-data yang mana yang tidak perlu diakses bersama gitu ya. Dan yang berikutnya adalah ini. Bahwa kita harus punya kemampuan ya untuk bisa mengevaluasi satu aktivitas secara cepat. Kadang-kadang tidak seperti itu ya ketika misalkan ada research atau innovation itu, itu sudah dijadwalkan. Review-nya oleh BOD atau oleh komite misalkan setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, setiap tahun gitu ya. Padahal tidak perlu seperti itu. Ketika ada sesuatu yang ternyata menjadi concern ya dan concern tersebut cukup valid, eskalasi secepat mungkin. Ternyata dari misalkan eskalasi yang cepat, kemudian review secara cepat, kita harus agak belitir nih, harus kita arahnya kita ubah sedikit misalkan. Tidak apa-apa. Nah itu punya fleksibiliti, kemampuan untuk bisa mengkomunikasikan, untuk bisa mengeskalasi dan mengambil keputusan secara cepat itu wajib hukumnya. Rata-rata kalau kita ingin punya produk yang mendapatkan approval dari EMA ataupun dari FDA, itu rata-rata butuh waktu sekitar 10 sampai 12 tahun dengan budget 2 sampai 4 bilion dolar, sekitar berapa 25 sampai 40 triliun kan berarti. Nah itu kan investasi yang luar biasa mahal gitu ya. Jangan sampai jalan terus, itu ternyata di ujung nggak laku gitu. Ketika di ujung ternyata sudah ada produk lain yang di launching gitu kan. Nah itu bisa mengevaluasi anytime, quickly, bahkan in real time, dan diambil keputusan secara cepat. Nah ini ada pertanyaan yang sangat sering diajukan ke saya nih. Biasanya diajukan kalau nggak ke perbankan atau ke healthcare. Karena keduanya itu highly regulated industry. Nah pertanyaannya adalah di tengah situasi di mana regulasi itu selalu membayang-bayangi dan seolah-olah itu membatasi sejauh mana kita masih bisa berinovasi. Di luar produk innovation yang tadi Mas Ayubi cerita ya tentu aja ya. Nah teman-teman yang lain yang nggak ada di bagian R&D itu bertanya nih, kita masih bisa nggak sih melakukan inovasi? Nah ini kita pengen dengar story realnya nih. Kalau yang pengalaman Mas Ayubi ya, baik waktu di Amerika dulu ataupun yang sekarang di biopharma seperti apa Mas? Ya jadi memang benar ya kadang-kadang regulasi kita itu diciptakan untuk membatasi gitu ya. Teman-teman legal gitu ya di beberapa perusahaan atau secara umum gitu ya. Itu kadang-kadang punya mindset untuk membatasi gitu ya. Oh nggak boleh ini, nggak boleh itu, yang ini berbahaya, yang ini high risk dan seterusnya gitu. Padahal tidak seharusnya seperti itu. Regulasi kemudian tadi misalkan dengan segala perangkatnya harusnya bisa membantu tadi inovasi. Asalkan memang tujuannya adalah untuk bangsa, untuk manusiaan dan seterusnya. Yang kedua, many innovation itu didrive oleh customer. Selama customernya menginginkan itu, sepertinya regulasi ataupun batasan-batasan tadi harus mengikuti. Kita lihat contohnya misalkan apa yang terjadi dengan Uber, kemudian Lyft, kemudian Gojek ya, dan seterusnya. Itu kan di awal juga banyak perdebatan mengenai regulasinya seperti apa. Tapi eventually kan sekarang, oke, kita sesuaikan gitu dong. Kita melihat bahwa kebutuhan dari masyarakat seperti itu, kebutuhan dari market seperti itu gitu ya. Jadi memang didrive oleh customer. Makanya kemampuan untuk mendengarkan customer juga penting banget ya. Bahkan kalau istilah yang saya gunakan itu bukan understanding customer, tapi being obsessed, being very obsessed with our customer. Sehingga customer nggak ngomong pun kita paham. Seolah-olah kita masuk ke kepalanya customer dan memahami apa yang diinginkan mereka, ekspektasinya mereka, problemnya mereka, tanpa mereka explicitly ngomong gitu ya. Itu yang menarik ya, justru malah ketika dibatasi, sebenarnya ya inovasi itu jadi menjadi-jadi dalam bayangan saya. Karena seringkali kan inovasi itu justru butuh kotak ya. Ketika dibebaskan malah bingung gitu mau inovasi di mana. Begitu pas dikasih kotak, dan selama kita clear ya kotaknya itu yang mana sih gitu. Jangan sampai kemudian kita ketakutan terlalu banyak, sehingga kotaknya jadi kelihatannya sempit gitu. Padahal sebenarnya secara real tuh nggak sesempit itu kok gitu. Kalau kita pelajari dulu di dalam, sebenarnya kotaknya ini agak gede dong. Dan ruang inovasinya tuh masih banyak loh yang bisa kita mainkan gitu. Dan sebenarnya kita perhatikan ya mas ya, kalau kita very honest ya dengan diri kita sendiri, dengan bangsa kita gitu ya, itu kotak itu luar biasa besar kok ya. Kita masih punya problem yang jumlahnya luar biasa banyak ya. Jadi, saya kan backgroundnya engineer ya. Kalau engineer kan selalu ngeliat problem dan nyari solusinya. Jadi problem solver. Kalau saya misalkan di industri healthcare, problemnya luar biasa banyak. Dari mulai BBO yang masih 95% import, dari mulai yang waktu tunggu di rumah sakit itu masih lama, customer experience yang kurang bagus, harga obat yang beberapa masih mahal, clinical outcomes yang tidak terlalu jelas, ketika kita mengkonsumsi obat dan seterusnya. Itu kan problem yang luar biasa banyak gitu ya. Belum lagi kalau kita misalkan bergerak ke industri yang lain, education, kita masih punya banyak problem luar biasa. Belum lagi kalau kita ngomong tentang misalkan social welfare ya, ketika kita ngomong tentang ekonomi, luar biasa problemnya. Jadi menurut saya sih kalau kita mau jeli dan kita mau honest that we have a problem ya, itu kita nggak kurang kerjaan kok. Kita nggak kurang playing. Banyak sekali. Betul, betul. Dan Indonesia tuh surganya inovator karena kita punya semua masalah di muka bumi ini. Jadi semua orang tuh punya kesempatan jadi inovator gitu. Karena kanan-kiri kita masalah semua gitu. Kan Mas Ayubi tuh dapet amanat nih ya untuk mendigitalisasi sistem kesehatan di Indonesia. Dari hulu sampai hilir. Nah itu kan isinya masalah semua itu Mas. Saya malah jadi bingung ini. Itu bisa tidur apa nggak itu Mas Ayubi? Nah itu apa Mas? Strateginya apa? Caranya gimana? Supaya Mas tetap masih bisa waras gitu ya. Di saat yang sama juga problemnya bisa solve itu Mas. Bisa terdigitalisasi itu sistem kesehatan di Indonesia. Itu apa Mas yang dilakukan Mas? Ya memang kalau kita perhatikan ya healthcare ekosistemnya Indonesia atau healthcare value chain-nya di Indonesia itu dan sebenarnya bukan hanya di Indonesia. Itu sangat panjang. Sangat complicated. Sangat highly regulated. Dan fragmented juga kalau kita melihat di Indonesia. Jadi definisi healthcare value chain saya itu dari mulai pharmaceutical company, kemudian juga medical devices company, kemudian masuk ke berikutnya adalah life science, berikutnya adalah distribusi, berikutnya adalah retail yang ada apotek, rumah sakit, klinik, berikutnya adalah payers atau asuransi kesehatan. Itu kan value chain yang sangat panjang. Dan fragmented. Jadi masing-masing ini nggak ngomong gitu ya. Nah kalau kita perhatikan sebesar itu memang luar biasa berat ya kalau kita pengen mentransform semuanya gitu ya. Tapi ada satu yang harus kita lakukan yaitu mendefinisikan visionnya kita itu apa. Kita pengen melakukan apa gitu ya. Itu perlu kemudian dari situ kita akan menggunakan pendekatan baby step. Oh ya kita mulai selesaikan satu, selesaikan satu, dan seterusnya. Hanya accelerated. Jadi accelerated itu penting. Jadi percepatan itu pentingnya. Karena memang kita sudah cukup lama menghadapi hal-hal seperti ini. Jadi harus ada spirit percepatan. Harus ada dan spirit itu harus nempel ke semua orang gitu ya. Yang kedua kebetulan nih, kebetulan holding farmasi itu sudah memiliki almost end-to-end ekosistem. Jadi kita punya R&D organization, kita punya manufakturnya, kita punya distribusinya, kita punya retailnya ya. Kita memiliki 1.800 retail, baik itu klinik, lab maupun apotek ya. Dan kita juga punya saham juga di rumah sakit dan asuransi kesehatan. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita mulai dari dalam dulu ya. Kita benahi di dalam holding farmasi dulu. Di saat yang sama tentu kita berkolaborasi dengan berbagai pihak. Dan eventually kalau misalkan nanti proven ya, kita mulai expand keluar. Kemudian poin berikutnya adalah ini, transformasi ini kan orang melihat banyak di aspek bahwa ini adalah cost center gitu ya. Padahal enggak seperti itu. Makanya kita juga harus ketika kita melakukan innovation, ketika kita melakukan transformasi, make sure kalau itu generate business value, make sure kalau itu misalkan generate new revenue, mengurangi cost misalkan, improve customer experience, kemudian juga mempercepat R&D and product development. Dan yang terakhir juga make sure itu juga bisa membantu korporat untuk lebih agile. Jadi business agility juga ada di sana gitu ya. Jadi itu harus diperhatikan. Sekarang semua proyek yang saya punya itu harus dievaluasi dari lima aspek tersebut. Kemudian ya setelah tadi yang memastikan bahwa kita mengenerate business value, kita juga harus bisa mereplicate quickly, secara cepat gitu ya. Kalau kita bisa pilot di satu atau dua kota keupaten, segera replikasi ke seluruh Indonesia. Cepat gitu. Tidak boleh lambat. Tidak boleh nanti misalkan setahun, dua tahun. Kita hitungannya adalah hitungan bulan, harus direplikasi gitu ya. Kemudian poin berikutnya adalah dukungan, dukungan dari seluruh stakeholder. Nah itu penting banget ya. Nah ini kan nggak gampang untuk bisa mendapatkan dukungan, kita harus mengkomunikasikan, kadang kita harus mengedukasi, kadang kita juga harus merangkul mereka sebagai bagian dari kolaborasi. Itu harus dilakukan. Dan ketika saya ngomong tentang stakeholder, kebetulan nih healthcare ini stakeholder-nya luar biasa banyak. Jadi mulai customer, pasien, dokter, perawat ya, rumah sakit, klinik, kemudian regulator. Di sana ada kementerian kesehatan, ada badan POM. Juga kita perlu mendapatkan dukungan politik juga terkait dengan regulasi dan seterusnya. Sebagai seseorang yang sudah punya experience, bekerja di perusahaan-perusahaan global di Amerika dan juga punya anak buah di Eropa dan sekarang ada di Indonesia, Mas Ayubi itu punya pandangan yang lebih holistik tentang inovasi. Nah pertanyaannya adalah gini, bagaimana agar Indonesia itu bisa bersaing dengan perusahaan lain di dunia dalam konteks inovasi? Jadi pertanyaan ini harusnya bukan ke saya, tapi ke tiap orang yang ada di Indonesia. Kita bertanya ke diri kita sendiri, gitu ya. Apakah kita sudah menjadi bagian pergerakan dari inovasi tadi, gitu ya. Ataukah belum, gitu. Padahal kalau menurut saya sih, ini adalah tanggung jawab dari semua orang. Semua orang punya tanggung jawab untuk berinovasi. Bahkan di level yang paling kecilnya pun, gitu ya. Kalau misalkan kita ngomong tentang bagian terkecil itu adalah di rumah tangga, gitu ya. Bagaimana sih kita melihat rumah kita, gitu. Mana sih yang misalkan bisa kita buat lebih nyaman dengan teknologi, dengan pendekatan apapun lah. Itu juga bagian dari inovasi. Ketika tadi yang lingkup terkecilnya sudah dididik seperti itu, gitu ya. Ketika misalkan anak-anaknya kita yang masih SD ataupun SMP ditantang untuk, eh, kayaknya kita punya masalah deh di backyard-nya kita, gitu. Masalahnya kayak gini. Bisa nggak sih kita Google, kita pelajari, kita carikan solusinya, gitu. Ketika tadi di level yang paling kecilnya di rumah tangga sudah terbiasa seperti itu, ya kita naikkan. Kita naikkan di level sekolah. Kita naikkan di level korporasi, gitu ya. Nah, di korporasi ini juga tidak harus yang muluk-muluk, yang shiny objects, yang berbasis AI dan machinery. No. Kita lihat sekeliling kita ketika ada problem, ya kita cari solusinya. Solusi yang memang permanen, solusi yang murah, solusi yang berbasis teknologi misalkan ada kebutuhan ke arah sana. That's fine, gitu ya. Tapi intinya ketika kita ngomong tentang inovasi, kita ngomong tentang problem solving sebenarnya. Ketika kita sudah memiliki mindset melihat apa yang kurang bagus sekeliling kita dan kita carikan solusinya, yaitu adalah bagian dari innovation culture. Jadi budaya berinovasi. Dan seterusnya, gitu ya. Seterusnya itu dalam konteks tadi, kalau kita pengen bersaing dengan negara lain dalam hal inovasi, taruhlah dengan Korea Selatan yang paling dekat, ataupun dengan China, dengan Jepang, dan seterusnya, itu nggak bisa hanya diterapkan di corporate level, hanya di korporasi, enggak. Itu harus menyentuh di seluruh aspek kehidupan. Harus menjadi budaya memang. Budaya dari tiap orang yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman semua, ingat tuh ya. Keunggulan negeri ini ditentukan oleh kita semua. Kita harus mulai membangun budaya inovasi dari unit terkecil, yaitu keluarga kita sendiri. Kemudian, bawa semangat inovasi itu ke perusahaan, dan tentu saja, masyarakat yang lebih luas. Selamat berinovasi. Mudah-mudahan video ini manfaat untuk kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya.